selamat malam peran netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya nama anis dihapus di lapangan ingop kalender pdep kaitkan dengan ahok ada apa begitu ya ini sangat kacau begitu ya ya kalau nama anis sering ya dihapus namanya begitu kan yang terakhir ini mungkin jis akan dihapus nama anis baswedan begitu karena ini di renovasi begitu kan jelas yang renovasi disitu ya bisa saja di resmikan oleh PSSI bisa saja di resmikan oleh Pak Jokowi disitu begitu kan ini sangat disayangkan bagaimana begitu karena menjadi panggung politik klaim sana sini begitu soal prestasi ini begitu sangat disayangkan begitu ya tetapi perlu diingat proses dalam demokrasi kita masyarakat sudah paham seperti apa sih sebenarnya karya anis baswedan begitu kan tetapi pada hakikatnya orang mengakui semua bahwa anis baswedan itu adalah punya gagasan luar biasa orang-orang hebat begitu kan coba bayangkan kalau jis ini dibangun oleh Pak Ganjar bayangkan begitu ya wah begitu ya apa namanya diapresiasi luar biasa begitu untunglah Pak Ganjar tidak punya prestasi apa-apa begitu terkait dengan stadion ya karena stadion dihijati diri sendiri begitu di Semarang begitu kan di merenovasi menganggarkan bahkan 1 triliun begitu kan ini sangat disayangkan begitu tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar-komentar netizen ya politik kotor tak beradab ya selain didingding ya nama anis baswedan dipestor juga diganti dengan tulisan dispora DKI ya dan pemerintah provinsi DKI semasa menjabat gubernur DKI anis diketahui telah membangun 5 lapangan berstandar FIFA di dalam perkembangan warga bayangkan begitu ya demi pro rakyat dan sebagainya begitu kok bisa orang-orang seperti ini bisa ya menghapus apa namanya tidak menghargai ya pendahulunya dan sebagainya begitu kan jadi sangat disayangkan ganti pemimpin ganti nama ganti pemimpin renovasi ganti nama lagi disitu begitu ya hah yang satu jadi gubernur malah buat lapangan sepak bola padahal bukan sandiwara bola juga prioritas gimana nih ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya akankah revitalisasi taman Ismail Marsuki di era anis ini akan direnovasi doa orang-orang yang zeli makbul loh katanya ya jas merah ntar ya kalau dipelesetin jadi jangan suka marah ya jangan marah loh ini banyak sekali saya bukan supporter anis bro tapi agak aidan ya semua benar apa kata ekonom Rizal Ramdi ini dendam ke sumat ya Jokowi ke anis menurut saya semua satu persatu karya anis ya seperti kata Bang Rizal akan dipreteli ya sampai pembuatan toilet pun mau dihapus sampai rumah sehat dihilangkan hahahaha kalau pelakat cuma renovasi ya harusnya nggak boleh ada katanya begitu ya jadi apa sih sebenarnya begitu ada apa keinginannya kok begitu ngototnya begitu kan surveinya anis diurutan ketiga kok masih dibully kok masih seperti itu begitu ya ada apa begitu ya nggak bisa kerja yang harus mengakui karya orang lain agar bisa bersaing buat orang yang nggak tahu malu saya bukan supporter anis ya bro tapi agak aidan gitu bacanya begitu ya bahkan ada yang mengatakan nggak fair ya buat perbandingan kinerja masing-masing gubernur zaman Jokowi Ahok dan anis jangan mengakui dan menghapus kinerja masing-masing gubernur supaya rakyat tidak terbodohi hahaha ini kritikan-kritikan dari netizen begitu banyak sekali pro dan kontra begitu ya menurut saya benar itu yang ditulis adalah instansinya bukan penguasanya jangan ikut yang salah ya terus jis gimana tuh ya buruh hapotnya bilang nggak sesuai panduan mereka tanggapan itu tanggapi itu dulu daripada stadion tv yang nggak ada nama anis baswedan kita orang dikai udah tahu itu buat jaman anis baswedan ya kita lihat saja begitu nanti begitu kan suatu saat nanti waktu akan terbukti itu begitu tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya ini menarik begitu nama anis baswedan dihapus di lapangan ingop kalender pdp kaitkan dengan ahok begitu ya hahaha ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan wajar kalau sakit hati atas kekalahan itu banyak begitu muncul spekulasi begitu ya foto penghapusan nama ex gubernur dk jakarta anis rasid baswedan di dinding lapangan ingop kalender jakarta timur viral di media sosial dari foto yang beredar nama anis baswedan ditutup dengan chat dengan diganti dengan tulisan dinas pemuda dan olahraga dispora dki bayangkan begitu ya selain dinding nama anis diposter juga diganti dengan tulisan dispora dki dan pemerintah provinsi pemprov dki ya semasa menjabat sebagai gubernur dki anis diketahui telah membangun lima lapangan berstandar viva di dalam perkampungan warga salah satunya adalah di kalender begitu ya bayangkan begitu lima standar viva begitu coba cek disitu begitu kan ya kalau PSSI ngecek disitu itu tidak standar viva begitu kan sudah jelas begitu kan karena apa karena di satu sih ada kaitannya dengan politis begitu ya bahkan lokasi lainnya adalah lapangan ingop serdang ya jakarta pusat lapangan ingop muara angkeh ya jakarta utara lapangan ingop kemangisan jakarta barat dan lapangan ingop jakakarsa jakarta selatan menangkapi hal itu ya anggota fraksi pdp ya dprd dki gibet simanjutan menyatakan bahwa justru dulu anis yang banyak menghapus warisan pembangunan ahok di pemprov dki ya justru orang yang tidak punya prestasi dikait-kaitkan ya itu adalah peninggalan inilah peninggalan itulah begitu kan ini sangat disayangkan bagi mereka begitu ya bahkan justru di era anis peseran ada upaya sistematis menghilangkan jejak ahok katanya kepada wartawan ini kan kok aneh begitu kan kok dibalik beritanya begitu ya Gilbert juga membantah bahwa pada masa pppj gubernur dki jakarta heru budi hartono menjabat pencapaian dan pembangunan yang dilakukan anis segala segaja dihilangkan yang menyebut bahwa masa kerja heru selama lebih dari 30 tahun ya sebagai aparatur sipit negara ASN sudah teruji dan terpercaya saya yakin tidak ada upaya pemprov dki untuk menghilangkan tandasnya ya kita buktikan saja nanti bagaimana begitu kan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu apakah dia begitu bencinya kepada anis peseran sampai nama anis peseran dihilangkan begitu ada intervensi sana ada intervensi sini begitu kan padahal ini sama-sama karya anak bangsa begitu ya ini sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu kan tidak boleh terjadi kepada siapapun begitu kan aneh begitu ya setiap pemimpin ganti setiap pemimpin ganti dan sebagainya apakah cara-cara seperti inilah ya untuk memperbaiki bangsa kita begitu kan ya saya jelas bahwa hal-hal seperti ini kacau begitu ya memalukan sekali begitu ya ya pada hakikannya tidak menghargai ya karya-karya sebelumnya begitu kan padahal ini pro rakyat begitu kan kok bisa begitu ya jadi yang namanya politik kan tidak memiliki seperti ini begitu kan apalagi PSSI hari ini begitu ya seperti Erick Tohir kan sudah tahu begitu ya sudah dibongkar karyawan BFN saja begitu kan ya dijadikan sebagai alat ya untuk melike ya like subscribe dan sebagainya nge-share dan sebagainya begitu ya kan aneh begitu ini kan sudah ketahuan sudah mulai terbongkar begitu ya siapa sebenarnya sosok Erick Tohir begitu luar biasa kalau Pak Jokowi membiarkan seperti ini wah ini kacau begitu kan ya dibandingkan dengan Pak Luhut begitu Pak Luhut kan kinerjanya luar biasa begitu ada kerja nyata di situ begitu kan dibandingkan dengan Erick Tohir begitu ya Erick Tohir kalau cuma sana sini rangkap jabatan sana sini tidak ada hasilnya ya Pak Luhut rangkap jabatan ya ada hasilnya di situ begitu kan ya kita lihat saja nanti begitu ya bagaimana orang yang kemudian membangun bangsa dengan ikhlas dengan tulus dengan konsep yang ada pro rakyat dibandingkan orang yang tidak punya hanya hanya punya kepentingan luar biasa kita kelihatan di situ begitu ya mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hoda Report Cast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam peranitizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hoda Report Cast Rakyat ini selamat menikmati